Intro Udah diceritain Bang Billy, hari ini ada acara apa sih Bang? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kayak lagi press con, ada kasus besar gitu ya Ya, terasa ada kasus besar yang harus dikelabrikasi gitu ya Padahal cuma buka, bawa cijeblak pras manan aja sih Tapi sebenernya, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir sini Ya, keinginan gue sih teman-teman nanti cobain Bisnis terbaru dari Wili Saputra, apakah memang enak Atau enggak nanti tinggal kasih masukan aja Kalau misalkan memang ada masukan, Insya Allah akan diperbaiki Kalau memang misalkan enak ya Alhamdulillah Mudah-mudahan sih, itu keinginan gue ketika gue buka usaha Menjadi ajang silaturahmi buat, khususnya buat orang lain sama gue Fans gue atau siapapun yang memang orang pengen menikmati boci Itu sendiri sih, oke Disini yang gue ingin sampaikan adalah Kenapa gue sampai akhirnya membuka Usaha di bawa cijeblak pras manan ini Karena memang asal muasala itu ceritanya memang Dari ketika gue sama Cika ya Ketika gue sama Cika Ada sedikit problem di dalam satu acara gue Di salah satu televisi Waktu itu gue sempat nge-prank Tujuan gue memang tujuannya cuma nge-prank Jadi gimana caranya kata tim Cika itu harus kesel gitu loh Sampai bisa bang Bilih kalau itu nangis gitu Kalau kata tim, kalau Bilih sampai nangis Jadi waktu Cika ulang tahun Gue disuruh tim untuk nge-prank Cika Gue bilang sama Cika, Cik Lu enak banget jadi artis cuma mudah-mudah goyang-goyang doang Ditok-tok gitu Lu jadi artis Kemudian rame lah disitu Rame disitu Kemudian banyak lah bully-bullyan tentang gue nih Seolah-olah gue ngatain orang Di depan banyak orang gitu loh Maksudnya ngatain Cika Di depan banyak orang Itu memang kejadiannya kalau orang ngeliat Kayak seolah-olah kayak gak ada syuting Paling itu udah direkot sama temen-temen tim gue gitu loh Kemudian sampai akhirnya banyak bully-bullyan yang datang di gue Katanya Oh lu juga terkenal gara-gara Almar Molga Lu juga jadi artis juga gara-gara Olga Nah sampai akhirnya Disitu gue berpikir Iya memang iya gitu loh Gak pernah gue pungkiri Gue masuk di entertainment itu gara-gara Almar Molga Gak ada yang gak bilang seperti itu Memang semua orang bilang seperti itu dan gue mengiyakkan Nah sampai akhirnya gue berpikir yaudahlah Ya pada gue pusing-pusing Gue juga di dunia entertainment udah lumayan lama Hampir kurang lebih 11 tahun Gue berpikir gini aja Gue nyeletuk Dan memang gue kebetulan setiap gue pulang shooting itu Di daerah rumah gue tuh memang ada penjual seblak yang memang rame banget Nah contoh lah Tiba-tiba gue bilang yaudah Kalau kayak gitu gue keluar aja lah dari dunia entertainment Dari dunia keartisan Gue beralih profesi sebagai penjual seblak Sampai akhirnya bener-bener keluarlah ide itu Dan sampai akhirnya Terealisasilah Pemikiran secara sebuatan itu Kemudian sampai akhirnya gue Minta tuh petunjuk sama netizen tuh Buat temen-temen kira-kira Setuju gak kalau Bang Billy tuh buka Usaha di bidang seblak gitu loh Terus rekomendasiin dong Boci atau seblak mana yang lagi rame lagi viral Direkomendasiin lah Boci nyeblak peras mana Yang sekarang gue gelutin usaha ini Nah sampai akhirnya gue Cari tahu dan tim cari tahu siapa yang punya boci di belak peras mana Dan salah satunya orang yang ada di Kiri saya Oh ini Pak Leo Itu temen-temen Nanti bisa dilanjutin sama Pak Leo Sampai akhirnya Kita ketemu sama Pak Leo Kita ngobrol panjang Kemudian juga Pas gue datang ke lokasi Banyak memang Peminatnya Banyak juga yang konsumennya Yang aku lihat Sampai akhirnya Kedatangan aku Kesana Aku kasih Makan gratis Buat temen-temen yang hadir sana Terus aku kasih Jadi Hadiah Main game segitu-gitu aja sih Kemudian sampai akhirnya aku ngobrol sama Pak Leo Ngobrol-ngobrol secara spontan Karena memang Jujur Itu juga pengen Gue masukin di Youtube gue Dan Sampai akhirnya gue bikin konten Sampai akhirnya berjalan lah Disitu Masuklah konten Kemudian di luar konten Memang kita udah ada Perjanjian secara Resmi gitu Secara legalitas Kenapa gue masuk di Boci nyeblak peras mana ini Karena Yang harus dipahamin adalah Usaha ini Jujur Dari hati yang paling dalam Gue berani sumpah Gue tuh banyak banget temen-temen gue Yang menawarin gue tuh Buka usaha Dari bidang apapun Gue mau jadi brand ambassador lah Dikasih 20% Ini jujur ya Atau memang mau buka usaha A, B, C, segala macam Tapi kalo memang dari hati gue Gue tuh gak aserk Atau memang gak asih jalan Atau memang Gak keinginan untuk iya gitu loh Gue gak jalan Tapi kenapa Gak tau gue di Boci nyeblak peras mana ini Secara spontan Dan dari hati tuh kayak Jalan Karena kenapa ya Satu Struktur organisasi udah jelas Legalitasnya udah jelas Perjanjian udah jelas Perjanjian udah jelas Kesepakatan udah jelas Orang-orangnya Di dalam juga udah berpoten Dalam bidangnya Jadi justru itu Apa boleh buat Mau gak mau gue juga Itu handphone Tengah handphone Tengah lagi wawancara Tengah lagi wawancara Ada apa cara? Tengah wawancara bilang gitu Bapak lagi wawancara Mengenai seblak Tengah juga gak Mau wartawan Sebenernya Ngomongin apa sih? Bisnis Bapak dimana? Bapak lagi wawancara seblak Gak bakal ditanya juga Mau wartawan pak Jadi gitu teman-teman Intinya adalah Segala sesuatunya itu Kalo gue jalanin Dalam hidup gue itu Semuanya dari hati Dan keinginan gue Ini gak ada pure Keterpaksaan Bukan Bilisaputra Bukan menjadi salah satu brand ambasador Tidak Nanti boleh ditanyakan secara langsung Ini jangan diedit Ini real Gue maunya Walaupun usaha seblak Tapi memang semua itu dari hati Karena kenapa yang tadi gue jelaskan Secara legalitas Semuanya aman Secara tim Semuanya oke Secara berkembetan semuanya Sudah matang Jadi justru itu Gue bergabung di Dalam Salah satu owner Dibuatnya nyeblak perkembangan Seperti itu sih teman-teman Ada yang bisa dipertanyakan Kayak kasus perselingkuhan gitu ya Kayak berantem gitu ya Ya bawa wawancara gitu ya Kayak rambutnya Tapi menurut Bang Beny ini Keluarnya bukan Bicara sih? Kalo gue Boleh ngomongin Karena memang ini pengalaman gue Pengalaman pertama gue Di usaha ini Kalo bisa gue spill sedikit Soal Apa namanya Rezeki yang gue dapet Selama gue baru beberapa Ya bisa dibilang sebenernya Baru beberapa ya Udah lumayan lah Sebenernya ini usaha kecil tapi Lumayan mengingin juga Nanti kalo misalkan gue spill Ya kalian pasti akan berminat seperti itu Menjadi usaha Pengusaha Sebelak di Bilisaputra Jadi Untuk itu buat Siapapun sebenernya Kalo misalkan mau bergabung di tempat kita Juga Kita Logo aja gitu Karena memang di Boi Cici Blok Perespanan Itu sendiri Kita sendiri Sudah hampir 12 outlet ya Alhamdulillah Sudah hampir 12 outlet Gitu Kemudian Kalo Ngomongin masalah rasa Insya Allah mudah-mudahan Aman lah Aman Makanya disitu gue mau bergabung disini Soal rasa oke Soal tim oke Soal legalitas oke Struktur organisasi jelas Kemudian dari semuanya Aman Jadi Insya Allah Bili bergabung di Boci Cici Blok Perespanan Tapi begini bilang Penghasilannya ngalahin penghasilan syuting Kalo untuk penghasilan syuting Udah gak Udah bisa dibilang ya Belom lah Belom Masih-masih syuting lah Masih syuting Si Jujurnya masih syuting Kalo ini masih bisa dibilang Alon asal kelakon Tapi dari Kita dari Sembilan Outlet Sampai akhirnya kita Sudah 12 outlet gitu Ya pelan-pelan Insya Allah Mudah-mudahan Karena insya Allah di tahun yang baru ini Maksudnya di tahun Nanti tahun baru Di tahun 2024 Insya Allah Bili akan menjadi Seorang Ya bisa dibilang Ya bisa dibilang Pengusaha lah Bukan jadi artis lagi Insya Allah Bukan jadi artis lagi Mudah-mudahan Ini ada Jadi Segala sesuatu Kita harus Dipersiapkan gitu loh Karena memang Kalo sejujurnya Mungkin Hal ini udah Lumrah kali Secara umum Kalo Di dunia entertain Bukan gak akan Selamanya gitu Kita Kita juga Tau Porsi kita Sampai kapan Ya mudah-mudahan sih Seterusnya Insya Allah Mudah-mudahan Orang-orang selalu Sain sama Bili Dan juga Bili masih dipercaya Sama pihak-pihak TV Ya kalo misalkan Masih terus berlanjut Berlanjut Tapi kalo misalkan Memang udah Batas waktunya Yaudah Kita beralih sebagai Pengusaha aja lah Bang Bill Kalo kita ngomongin Bisnis kuliner officially Kan Saya black ya Saya kan banyak banget Bang Bill Maksudnya Sempat ada ketakutan gak sih Bang Bill untuk terjun langsung nih Oh gini Kalo itu Bisa dijelaskan secara langsung Sama Om Leo Karena ketika gue ngobrol Panjang lilebarnya Secara Menu makanan Kualitas rasanya Secara legalitasnya Secara transparannya Secara semuanya Nah justru itu Yang tadi gue tekankan Yang harus digarisbawahi Adalah Bili Saputar bukan sebagai Brand Ambassador Oke Kalo pertanyaan dari Mas itu sih Lumayan oke Boleh di Jawab Om Leo Silahkan